Pemirsa sebagai bentuk kepedulian sosial kepada anak yatim piatu di tengah pandemi COVID-19, Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Jakarta memberikan santunan untuk 100 orang anak yatim piatu. 100 orang anak yatim piatu mengikuti buka puasa bersama dan pemberian santunan bersama Bapera Jakarta. Selain dihadiri pengurus pusat Bapera, Fat Kvous Arafik, dalam acara ini turut pula dimeriahkan dengan menampilkan sulis yang menyanyikan beberapa lagu. Ketua DPD Bapera, Junet K, mengatakan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini rencananya tidak hanya dilakukan saat bulan puasa, melainkan akan digelar secara rutin. Jadi ini santunan anak yatim dalam rangka bulan puasa. Ini secara simbolis kita buat 100 ya, karena mengingat waktu dan hari ini mulai keluar aturan dari pemerintah, larangan berkumpul, maka kami pun melakukan ini secara terbatas. Yang kami hadirkan hanya 100 orang. Terima kasih telah menonton!